ini setirnya lho lho kok udah jalan pak? gak apa-apa, ini tak apa kan? hey guys, welcome back to my channel aku Fania dan hari ini aku lagi ada di promo bareng temenku lagi ada Livia, terus ada Andi, terus ada Monique sama Kyo masih pada HP base nah ini yang satu lagi Monique jadi sekarang itu jam 3 kurang jadi tadi jalan dari Surabaya jam setengah 1 subuh jadi sekitar 2 jaman gitu jadi perjalanan sekitar 2 jaman cukup gak terlalu lama sih ya sebenernya cuma tadi jalannya muter-muter bergelok-gelok gitu kan nah ini tinggal nunggu bapak jeep yang udah kita kontak kemarin jadi kayak beberapa yang lalu tuh booking dulu jadi untuk sewa jeep di promo ini satu jeep harganya sekitar 500-an itu nanti kalo misalnya include sama tiket masuk itu ya 500 plus-plus lah gitu mungkin nanti kalian yang butuh kontak pak jeepnya nanti aku bakal share di description box siapa tau kalian butuh oke jadi gitu aja nanti kalo misalnya udah mulai jalan aku bakal video lagi nah jadi aku janjian sama pak gendik di jiwa jawa resort terus iring-iringan menuju parkiran mobil bromo oh iya mobil pribadi cuma bisa sampai parkiran mobil ya selanjutnya harus naik jeep untuk ke spot wisata di gunung bromo nya jalanannya masih gelap dan minim penerangan rute mobilnya pun cukup terjal dan menanjak tapi jalanannya jauh lebih bagus daripada aku terakhir kesini sekitar 10 tahun lalu bromo masih dingin guys kalo info dari bapaknya Agustus paling dingin sampai bisa ada es di pandang pasirnya pastikan kalian pake pakaian cukup tebal ya nah disini tuh banyak warung-warung gini ini mau jajan bulu 15 nya pake telur kan ya iya itu 2 apa 1? 1 pake telur pake telur hidungnya apa? kopi aku sadar kabel di warung ini jual berbagai macam makanan terutama yang berkuah cocok banget buat dimakan pas udara dingin gini tapi karena belum lapar aku persentai hanget aja lumayan buat hangetin badan selamat menikmati terutama terutama selamat sapi polis selamat menikmati selamat menikmati bagus banget sih ini maaf banget kalo timelacenya ga sampe terang soalnya dipake buat foto juga dingin banget disini kata tadi sempet kayak 5 derajat gitu wah harus sedia jaket yang tebel sih tapi bagus banget jadi bener-bener mulai terang itu sekitar jam 5 jam 5 itu mulai terang ingin ga Wan? ingin mau gigil oke jadi tadi tuh jalannya kayak gini tadi masih gelap ga keliatan aku aja jadi aku ga rekam terima kasih oke ini baru selesai liat sunrise abis gini mau lanjut ke lokasi kedua jadi aku saya wajibnya itu buat ke 4 lokasi jadi ada penanjakan terus ada ke kawah ya terus ada ke pasir berbisik satunya apa gitu aku lupa oke ikutin terus perjalanan ku hari ini selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini naik kuda gemeter takut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini udah sampai ke pemberhentian kedua ini yang di kawah kawah kan? kawah nah ini yang di kawah bromo nanti harus naik tangga itu semoga kuat ya nah jadi ini tadi aku naik kuda agak menegangkan tapi seru yo asik 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 pemandangannya bagus banget oke jadi kita naik tangga oke jadi kita naik tangga mulai lapar mulai lapar mulai lapar semangat semangat keputusannya yang tepat naik kuda hahaha perjalanan masih jauh ini pas banget lagi sepi jadi jadi foto-fotonya gak bocor hahaha oke tangga pertama oke let's go semangat sampai yeay sampai yeay untuk bau belerangnya cukup tajam disini jadi mending pakai masker kayak gitu ini setirnya iya lho lho kok udah jalan pak gak apa-apa takut-takut takut-takut ini nanti pegang dua iya akak maju tangan nah nanti kalau belok tinggal belan kiri kanan kalau mau berarti tarik ke belakang yang erat kalau jalan gendarin aja oke nah gendarin aja nah enak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!